Pansus hak angket yang tengah mengesut kasus dugaan mintavi proyek yang diduga dilakukan oleh wakil Bupati Fadli Hasan pada salah satu kontraktor akhirnya menetapkan jika wakil Bupati Fadli Hasan bersalah. Keputusannya ditetapkan tim pansus hak angket setelah melakukan berbagai proses penyelidikan maupun pemeriksaan pada sejumlah saksi kurang lebih selama dua bulan. Keputusan ini kemudian diserahkan pada pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD untuk ditindaklanjuti dengan merekomendasikan dua hal, yakni rekomendasi tindak pidana dan rekomendasi politik. Kesimpulan adalah saudara Fadli Hasan selaku wakil Bupati itu dinyatakan bersalah, sehingga beberapa pasal yang dilanggar itu banyak ya, banyak. Saya tidak hafal persis dokumennya, cuma yang pasti kami sudah menyerahkan itu ke pimpinan DPRD dan sudah diperpunakan. Keputusan yang ditetapkan oleh tim pansus ini disetujui dari masing-masing fraksi ada di DPRD Kebupaten Gorontalo. Meski dalam pemanggilan Fadli Hasan selama empat kali yang tidak pernah dipenuhi, namun keputusan ini dianggap tidak cacat hukum oleh penitia hak angket. Bahkan menurut tim pansus dengan ketidakhadiran Fadli Hasan dalam pemanggilan tim pansus, menambah pelanggaran yang dilakukan oleh wakil Bupati Fadli Hasan. Suma ini, bagi kami ketidakhadirannya, itu juga termuat di dalam kesimpulan kita, ketidakhadiran Fadli Hasan itu mengindikasikan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia telah melakukan kesalahan. Bersoalan dia tidak hadir itu bukan perusahaan kami, karena di dalam ketentuan yang lain pun itu tidak masalah. Masalah yang pasti pada penyelidikan kami ini telah menyata dan terbukti saudara Fadli Hasan bersalah.